Hai semua, dalam kitab Amsal dikatakan perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu seperti buah apel emas di pinggan perak. Apa artinya? Perkataan yang bagus, yang baik itu penting, tapi harus diucapkan tepat pada waktunya sehingga pas, serasi menghasilkan berkat yang luar biasa. Demikian pula strategi, strategi yang bagus harus dilakukan pada waktu yang tepat akan menghasilkan kemenangan yang luar biasa. Dalam satu tawarik pasal yang ke-14-15 dikatakan begini, Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Setiap kali menghadapi peperangan, Daud bertanya kepada Tuhan, dia diserang orang Filistin, dia bertanya Tuhan saya harus bagaimana? Tuhan kasih strateginya, diserang lagi, dia tanya lagi, diserang lagi, dia tanya lagi. Ketika Daud diserang ini, Tuhan berkata, jangan langsung maju di belakang mereka, tapi buat lingkaran, gerakan melingkar terhadap mereka, sehingga engkau bisa menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Strategi yang bagus, tetapi Allah kita luar biasa, Tuhan memberi tahu kepada Daud kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan strategi itu, yaitu ketika Daud mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu. Sebab pada saat itu Allah sudah maju mendahului Daud, dan Daud akan menuai kemenangan. Dalam kehidupan ini ada banyak orang gagal, meskipun mereka punya strategi yang bagus. Kenapa mereka gagal? Strategi yang bagus itu dilakukan pada waktu yang tidak tepat. Segala sesuatu yang baik akan menjadi luar biasa ketika dilakukan pada waktu yang tepat. Jadi ketika Anda bekerja, ketika Anda membangun hubungan, ketika Anda melayani Tuhan dan yang lain sebagainya, jangan lupa strategi cara yang baik saja tidak cukup, harus dilakukan dengan waktu yang pas atau tepat sehingga bisa membawa keberhasilan. Memuji orang? Baik, tetapi lakukanlah dalam waktu yang tepat. Mengatakan Tuhan memberkati ya? Bagus, tetapi jangan lupa ucapkanlah di waktu yang tepat. Pendek kata, waktu ini sangat penting untuk kita pertimbangkan sebelum kita mengambil keputusan atau langkah apapun dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.